Yang, apa memang, yang lokomotif, kamu bisa dipilih ya, janganlah. Udah lama usaha ini? Baru satu bulan. Baru satu bulan. Kalau bisa tahu, kenapa sampai milih ini, usaha industri rumahan? Dung merku, ya kasih. Karena menurut saya, sekarang kalau aku lakukan ini, lebih, apa ya, kurang gitu, menariknya dalam bidang omongsi. Jadi, saya sebagai pelaku, kalau milenial nih, sebagai orang tua buda, saya ingin juga melakukan rumah tangga. Jadi, biasanya kalau omongsi kan banyak-banyak tes orang di rumah tangga, orang tua buda murah, jadi saya ingin pas apa-apa? Apa ya? Lepas di rumah tangga. Jadi, sebenarnya kan jarang yang milenial yang kayak gitu ya, yang mau jualan industri rumah tangga gitu. Jarang, ya. Terus, omsetnya kalau boleh tahu sehari berapa? Omsetnya tergantung sih kalau misalkan kita mau produknya ya, kalau misalkan kita bisa sampai 50-60 bus, bisa sampai 40-60 bus, omset keuntungannya aja. Itu bersih. Oh ya, bisa lihat produknya? Terus, itu. Kita bikinnya setiap hari. Dari pagi udah mulai pemas-pemas ya. Terus, ini dari sore. Tiga rasa pedas, beri, sama manis. Itu satu kali produksi sehari berapa? Berapa bungkusan? Oh gitu ya Itu habis Semalaman habis itu dijual Iya soalnya kita juga Taruh-taruh juga Terus ada pesan-pesan Buat kaula muda Buat yang milenial gimana Jangan takut mencoba Semua itu Tergantung ya kita Tergantung kemauan kita Semua kalau kita mau Oke youtuber itulah Mbak Dian ya dari Sunter Pengusaha keripik Kita ketemu lagi pada episode yang selanjutnya Bye bye